Habib Ali cerita, ya Hasan, gara-gara kamu saya tadi dimarahi oleh Habib Umar Ketika berangkat, Habib Umar ngomong sama Habib Ali Jufri Ya Ali, inti kamu ini gak bisa kecuali nyakiti hatinya orang Ditegar sama emang, gara-gara inti ini anak dimarahi Habib Umar tadi Yaitu dari hamba Allah di Sampang Madura, pertanyaannya seperti ini Habib Ya Habib kami ingin tahu bagaimana Habib bisa ceritakan tentang ahlak Habib Umar Bagaimana tanggapan Habib Umar ketika ada orang yang berbuat tidak baik kepada beliau Agar kami para pecinta semakin bertambah cinta kepada beliau Dan semoga kami bisa mengikuti jalan beliau dan ahlak-ahlak beliau Berbicara tentang Sayyidi Habib Umar sangatlah luas sekali ya Kita hampir lima tahun duduk bersama beliau Dan di awal-awal tahun-tahun pertama kita sering bahkan makan satu talam dengan beliau InsyaAllah kita lihat sunnah yang berjalan Sunnah yang berjalan, itu loh Sayyidi Habib Umar Ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya tentang ahlak Nabi SAW Bagaimana ahlak Rasulullah Sayyidatuna Aisyah menjawab Akhlak Nabi itu Al-Gur'an Nabi adalah Al-Gur'an yang berjalan Maka kalau takbir ini diridai oleh Guru Mulia kita Sayyidi Habib Umar Maka bagi saya Habib Umar itu adalah sunnah Nabi yang berjalan Kita lihat cara beliau berjalan Seperti Nabi SAW Nabi itu kalau jalan dikatakan dalam sirah Seperti turun dari tangga Artinya agak cepat gitu Tapi gak lari, tapi cepat Kita kalau Idul Adha dan Idul Fitri itu Berjalan bareng sama Habib Umar Menuju Musallah Jabana Jaraknya Sekitar berapa? 4 kilo gitu ya Agak jauh Kurang lebih seperti itu Jalan kaki Karena sunnah, sholat itu jalan Gak naik kendaraan Beliau jalan Kita di belakangnya Kita tidak jalan Suatu saat ketika jalan itu Kita harus lari Karena untuk mengejar beliau Beliau jalan begitu cepat Beliau gak pernah gak lari Jalan Tapi kita yang ikuti beliau Gak mampu lagi Kadang-kadang kita harus lari Untuk mengejar supaya gak ketinggalan Subhanallah Cara beliau Berbicara sama orang Ya Allah Didengarkan orang itu Selesai baru beliau berbicara Seperti sunnah Nabi SAW Ketemu Siapapun Selalu senyum Katakan Akhtarun nas Tabasuman Li ashabi Karena Nabi SAW Nabi itu paling banyak senyum Dengan sahabatnya Sehingga setiap sahabat Nabi Merasa Menjadi orang yang Paling dicintai Nabi Semuanya seperti itu Kenapa? Karena Nabi Seakan-akan Mengistimewakan dia Dengan senyumannya Dengan perhatiannya Ditanya keluarganya Ditanya tentang keadaannya Cinta banget Tapi sama saya Demikian Saya dihabi omar Semua yang kenal beliau Merasa menjadi orang yang paling dicintai Masya Allah Terjadi sama saya Ketika Berapa Empat Lima Enam tahun yang lalu Kita ditarik beberapa Bulan Setelah Habib Umar Mempergi dakwah keluar Kita datang ke beliau Minta Pendapat Apa saya harus pulang Apa saya masih harus tinggal di Tarim Ingin dengar perintah beliau Karena kita ingin keberkahan Seorang santri itu Tidak punya pendapat dihadapan gurunya Dia Pendapatnya itu pendapat gurunya Itu yang Dia yang harus lakukan Kita tanya Habib Gimana Al-Fagir ini saya ini gimana Mau pulang Antum suruh pulang Apa Antum suruh disini Ditarik Waktu itu kegiatan Ahbab Pondok Jalan Beliau tanya Gimana pondoknya Kalau kamu disini Ada yang megang Kalau ada Habib Terus pengajiannya Ada Seakan-akan beliau ingin kita Ditarik Dengan pertanyaan itu Tapi beliau menanya Kamu disini Berapa bulan Tiga empat bulan Di mana kamu tinggal Saya nyewa Satu apartemen Punya sahabat Punya fulan Benfulan Berapa Ditanya Berapa kamu nyewa Saya katakan Kalau gak salah Waktu itu Empat ribu real Atau enam ribu real Uang yaman Kaget beliau Itu Satu minggu Satu bulan Apa berapa Enggak Satu harinya Uh Mahal Karena waktu itu Saya Milih yang nyaman Listrik yang Ada diesel Kalau menik Kalau listrik mati Dan seterusnya Kita ingin ada tamu Atau Apartemen yang agak luas Uh Mahal Udah Seminggu lagi Nanti pulang Artinya Mendetail seperti itu Perhatiannya Kepada kita Sampai Berapa Kamu nyewa Uangnya berapa Nabi Sallallahu Perhatian Dengan sahabatnya Masalah Akhlak Sunnah Nabi yang berjalan Nabi itu Mudah dalam segala hal Kita lihat Habib Umar gitu Pulang keluar Dari musalah Ada yang Naik sepeda Montor Habib Antarkan pulang Tak gonceng ya Antarkan pulang Naik sepeda Montor Koncing Si orang ini Diantarkan pulang Naik sepeda Montor Sampai fotonya Viral Di mana-mana Habib Umar Digenceng Naik sepeda Montor Akhlaknya mudah Gak jaga Gak jaga Image Seperti kan gitu ya Tokong Jaga image Gak mau Naik sepeda Montor Gak mau Naik ini Dulu Habib Umar Naik becak Naik becak Duduk di becak Sama Habib Bedrus Segaf Bin Muhammad bin Hud Puntowo Saya tinggal di Pasuruan Naik becak Naik sepeda Montor Naik mobil Naik trak dulu Waktu da'wah Ilah Allah Karena Aku Apa Hulgu Sahal Dipermudah Semua Semua yang dianggap mudah Dianggap enteng Tahammul Berapa banyak beliau itu Tahammal Sama orang Nyenangkan orang Selalu senyum Kepada orang Dan selalu Mengembirakan orang Sebisa mungkin Kata Nabi Diundang ini Ia Diundang itu Ia Diajak ngomong Ini Ia Diajak ngomong Itu Ia Senyumnya Kepada semua orang Orang miskin Disenyumi Orang kaya Disenyumi Ulama Disenyumi Umar Disenyumi Semua orang Mendapat senyuman Nabi S.A.W Senyumannya Sayyidi Habib Umar Seperti halnya Nabi S.A.W Nabi itu Selalu senyum Di wajah Semua orang Miskin Kahya Alim Bundu Aparat Ulama Siapapun Mendapat senyuman Nabi Dan kita lihat Sayyidi Habib Umar Semuanya Mendapat senyuman Beliau Watahamul Tak ada kejadian Sama saya Ketika saya pulang Dari Khadramud Bersama beliau Dan bersama Habib Pala Jufri Kita minta doa Kepada beliau Disuruh Habib Pala Jufri Minta doa Sama Habib Umar Waktu beliau Mau pulang Udah ke Jakarta Mau besok Ke bandara Dan pulang Ke Yaman Itu hari terakhir Kita minta doa Habib Doakan Doakan Kemudian Saya ke belakang Waktu itu Habib Umar Sama Habib Pala Jufri Di mobil Udah Udah mau ke bandara Saya ke belakang Ke Habib Pala Jufri Saya minta doa juga Sama beliau Beliau marah Sama saya Kalau lah adik Sudah didoakan Habib Umar Ada apa Henti minta Sama saya Saya tahu Maksudnya itu Udah didoakan Habib Umar Henti masih Minta sama saya Sahabat saya ini Maksudnya dia gitu Udah Guru kita Habib Umar Udah dapat dari Habib Umar Udah cukup Berangkatlah Habib Umar Sama Habib Pala Jufri Dan hubungan ke bandara Ada suatu hal Sehingga Kepulangan beliau Ditunda Kembali lagi beliau Ketemu lagi saya Kita sama Habib Pala Jufri Dan Habib Umar Habib Pala cerita Ya Hasan Gara-gara kamu Saya tadi dimarahi Oleh Habib Umar Ketika berangkat Habib Umar Ngomong sama Pala Jufri Ya Ali Henti Kamu ini Gak bisa Kecuali nyakiti Hatinya orang Ditegar Sama Gara-gara Henti Ini anak dimarahi Habib Umar tadi Henti gak bisa Kecuali nyakiti Hatinya orang Henti ngomong yang bagus Ngomong yang enak Akhlak Nabi Sallallahu Sallam Demikian Ahsanunasi Khulkan Demikian Sayyidi Habib Umar Tahammar Sama orang Diperlakukan Selama dirinya Dia sabar Dia tahammar Senyum Dibalas dengan senyuman Dibalas dengan Senyuman Berapa banyak orang Yang mencaci beliau Bahkan itu Tokoh-tokoh Kadang-kadang Yang salah memahami Langkah Habib Umar Atau mendengarkan Dari sepihak Tentang Habib Umar Yang dia tidak Cross check Kebenaran Ucapan itu Langsung Dicaci Habib Umar Wah Habib Umar Senyum Tidak membalas Sama sekali Dengan cacian Cacian Sama sekali Tidak dibalas Dengan cacian Cacian Dibalas Dengan senyuman Ada satu Tokoh Kita hanya Setiap Habib Umar Tidak Tidak Kita pergi Akhlak 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 siapapun Akhlak siapapun Semuanya Bersumber dari Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillahi Rupil Alamin Silahkan Kita punya rumah Di surga Allah Mudah-mudahan Allah Mencatat kita Sebagai hamba Yang punya rumah Di surga Mudah-mudahan